Warahmatullahi Bapakatu, Walaikumsalam, Sintri-intinya kita ucapkan tunjuk dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ridol yang kita pada pagi hari ini bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Yang saya hormati para Bapak Cama atau yang wawah dirinya, Bapak-Ibu sekalian, dalam rangka koordinasi pagi hari ini, ya kita bersyukur bahwa ada sebuah program dari BNN, kita melihat bahwa memang para pecandu narkotika yang akhir-akhir ini memang di masa pandemi kita rasakan semakin meningkat. Karena situasi pandemi yang ada, kita tidak bisa kumpirin dan didukung dengan posisi strategis dari Pulau Batang, Bapak-Ibu sekalian, dengan tanpa koordinasi ini, kita ingin menyamakan visi bahwa dengan adanya program kehabilan, ini sebenarnya BNN ingin masyarakat tidak suka-suka, masyarakat kemudian tahu informasi akan klinik-klinik yang bisa mereka manfaatkan. Itu yang pertama, yang kedua juga kami berharap bahwa masyarakat juga bisa melaksin bahwa rekomentasi itu tidak perlu biaya, dan berlaki negara yang satu-satunya. Yang ketiga juga bahwa masyarakat yang terkena atau yang sudah menjadi pecanggung itu mereka adalah korban-korban dari para pengedar-pengedar narkotika. Jadi perlu kita selamatkan anak bangsa kita, perlu kita selamatkan sumber daya manusia kita, khususnya Kota Batang, yang kedepan akan menjadi para pemimpin-pemimpin berlaki generasi dan menerima pengestafet kepemimpinan Kota Batang. Jadi kita melihat bahwa Kota Batang sudah semakin membangun infrastruktur, kita juga berharap semua masyarakat juga dapat dibangun sumber daya manusianya. Kita berharap bahwa sumber daya manusia di Kota Batang ketika mereka yang produktif, produktif dan kreatif, itu harus kita jangka bersama. Dan ketika yang sudah terlanjur menjadi korban atau ikat, harus kita membaikan publikar mereka, dan kita juga harus mempersiapkan mental, kemudian lingkungan sosial mereka, keluarga mereka, untuk bisa menerima mereka pembagi, dihubungan keluarga dan masyarakat pembagi, supaya tidak harus pandang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.